Musandri, guru SMPN 5 Sigi, Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian karena mencubit salah seorang siswanya sebanyak 28 kali. Akibatnya siswa tersebut mengalami luka lebam di sejumlah bagian tubuhnya. Guru tersebut beralasan hukuman diberikan karena siswa tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Upaya mediasi antara orang tua siswa dengan guru telah dilakukan. Namun, pihak keluarga menginginkan proses hukum untuk tetap berjalan. Setelah olah TKP oleh penyidik, Polsek Marawola, sang guru pun ditetapkan sebagai tersangka. Musandri diancam undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun. Kami sudah tingkat ke proses penyidikan dan statusnya sudah tersangka dan sudah kami lipakan sekirip SPDP ke kejasaan hingga menunggu pemberkas.